Ratusan muda-mudi di Sukabumi, Jawa Barat dibubarkan paksa oleh tim gabungan TNI Polri dan Satpol PP. Sementara di Mataram Nusa Tenggara Barat, warga yang berkumpul di Pasar Burung juga dibubarkan secara paksa. Tim gabungan TNI Polri dan Satpol PP membubarkan kumpulan muda-mudi di sebuah pusat jajan di kota Sukabumi, Jawa Barat. Tim gabungan juga membubarkan muda-mudi yang bermain game online di warnet. Melalui penggeras suara, petugas meminta mereka tidak berkeliaran agar virus corona tidak semakin berlibat. Anak-anak muda ini mengaku bosan tinggal di rumah saja. Pemerintah kota Sukabumi bekerjasama dengan pemerintah kabupaten Sukabumi, membentuk kugus tugas bersama untuk melakukan sterilisasi bagi warga yang meninggalkan Sukabumi ataupun datang ke Sukabumi. Pemkot dan Pemkab Sukabumi juga akan melakukan sosialisasi larangan mudik ke Sukabumi. Penanganan-penanganan ke depan adalah penanganan yang sifatnya kolaboratif. Antara kota Sukabumi dan kabupaten Sukabumi, kita sudah bertemu kugus tugas bersama, kemudian nanti penanganannya akan kita lakukan bersama-sama. Di Mataram, Nusa Tenggara Barat, tim gabungan TNI, Polri dan pemerintah kota Mataram mengubarkan paksa warga yang sedang berkumpul di pasar burung cakra negara Mataram minggu pagi. Sejumlah pedagang burung panik dan membawa pulang burung-burung dagangan mereka. Tiga hari sebelumnya mereka sudah diimbau agar tidak berjual untuk sementara, namun karena warga masih berkumpul akhir ketiga salatan dan berkubarkan paksa. Mengosongkan pasar burung untuk sementara, artinya tidak ada kegiatan menjual beli burung. Selain mengubarkan warga yang ada di pusat-pusat keramaian, petugas juga menemprotkan disimpaan. Dengan di Petansi yang di Indonesia. Acara pengajian ibu-ibu di Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, dibubarkan aparat kepolisian POSSEK Suko. Pemilik rumah dan panitia penyelenggara digiring ke kantor polisi untuk mengisi surat pernyataan. Acara pengajian di Desa Belimbing Sari, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, yang dihadiri ratusan ibu-ibu ini dibubarkan aparat kepolisian POSSEK Suko Sabtu pekan lalu. Sebelum dibubarkan, polisi membacakan maklumat ke Polri tentang larangan untuk berkumpul selama pandemi virus corona. Selanjutnya, para peserta pengajian langsung membubarkan diri. Pemilik rumah dan panitia pengajian dibawa ke Polsek Suko untuk dimintai keterangan. Mereka juga dimintai mengisi surat pernyataan tidak menggelar pengajian kembali selama pandemi virus corona. Polres Mojokerto menyatakan pembubaran yang dilakukan sudah sesuai dengan maklumat Kapolri. Agar warga saat ini mentaati dan tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan kerumunan ataupun keramaian. Salah satunya adalah kegiatan pengajian. Ya, untuk sementara kegiatan pengajian ditunda dulu. Polisi mengimbau warga untuk menunda acara yang mengumpulkan banyak masa guna menghindari penularan virus corona. Agung Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur.